Meski begitu, susunan pertahanan surga yang bersinar matahari tidak akan mampu bertahan beberapa jam kemudian. Namun saat ini, pasukan komandan pertempuran angin selatan belum merusak barisan pertempuran, dan para murid sekte matahari iblis tidak menderita korban jiwa. Jitian Singh menghela nafas lega dan membiarkan naga putih itu melambat dan mendekati pintu masuk tanah yang diberkati. Sekarang langkah pertama dalam rencananya telah terwujud, dia harus bekerja sama dengan sekte Fata Morgana untuk memusnahkan tentara di bawah komando Perang Angin Selatan. Kapal Perang Tusen, yang tetap tidak terlihat, berhenti pada jarak 20 ribu li dari Armada Komandan Angin Selatan. Naga putih itu mengikuti instruksi tuannya dan melayangkan kapal perangnya di langit, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Tujuannya adalah menghancurkan lima kapal perang itu secepat mungkin. Lagi pula, pasukan di bawah Komandan Perang Angin Selatan akan dikalahkan dalam pertempuran itu. Akan sangat sulit mengejar mereka di kapal perang Sensu. Alangkah baiknya jika kita bisa menghancurkan lima kapal perang di awal pertempuran dan memutus jalur belakang Panglima Pertempuran Angin Selatan. Jitian Singh diam-diam meninggalkan kapal perang Tusen dan terbang menuju tentara di bawah Komandan Pertempuran Angin Selatan. Seperti kapal perang Tusen, dia tetap tidak terlihat dan menyembunyikan nafasnya sendiri. Tentara di bawah Komandan Panglima Perang Selatan sama sekali tidak dapat merasakan pendekatannya terhadap kapal perang. Satu-satunya orang yang mungkin mengetahui keberadaan kapal perang Tusen adalah Komandan Angin Selatan Negara bagian Senwang. Namun, kapal perang Tusen berjarak 20 ribu lidarinya. Terlebih lagi, Jitian Singh percaya bahwa perhatian Komandan Pertempuran Angin Selatan harus terfokus pada barisan pertahanan tanah yang diberkati Fata Morgana, dan dia sama sekali tidak siap menerima dukungan yang kuat. Ternyata Jitian Singh benar. Komandan Angin Selatan tidak pernah menyangka akan ada orang kuat misterius yang mendukung Sekte Fata Morgana. Dalam pikirannya, kemungkinan besar pendukung Sekte Matahari Ajaib adalah empat klan dan Sekte Kuno lainnya. Jika keempat kekuatan itu datang, pasti datang dari beberapa kapal perang yang membawa ribuan pelajar. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa mengetahui pihak lain yang jaraknya 100 ribu mil. Pada saat ini, ketika dia melihat tentara di bawah komandonya menyerang pintu masuk negeri Dongeng, tidak ada kemajuan selama beberapa jam, dan dia sedikit cemas dan cemas. Dia juga ingin menghancurkan Sekte Fata Morgana secepat mungkin, sehingga Raja Surgawi dapat berkecil hati dan diberi penghargaan. Oleh karena itu, dia fokus mengamati susunan pertahanan, mencari titik lemah dan celah dari susunan besar. Selama kita dapat menemukan cacat dari barisan besar, dan kemudian membiarkan tentara memusatkan kekuatannya untuk menyerang, kita dapat menerobosnya dengan satu gerakan dan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jitian Singh diam-diam mendekati armada Komandan Perang Angin Selatan, diam-diam melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di lima kapal perang. Seperti yang dia duga, hanya ada beberapa lusin master di lima kapal perang, dan sepuluh ribu tentara dikerahkan untuk menyerang dan mempertahankan kapal perang tersebut. Panglima tentara berada di depan kapal perang, dan fokus pada barisan pertahanan. Melihat pemandangan ini, Jitian Singh memutuskan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk bergerak, jadi dia segera melakukan dua hal. Pertama, dia mengeluarkan Yu Jian dan mengirimkannya ke Yuniao. Ketika pesan bahwa batu giyok itu tergelincir terbang ke langit, menyalakan cahaya putih, sekejap, dia juga menggunakan sepuluh kekuatan sukses, menggunakan keterampilan magis. Wah! Tidak dapat dipungkiri bahwa batu giyok yang tergelincir menyala dan diperhatikan oleh Komandan Angin Selatan di kapal perang. Komandan Angin Selatan terbangun dalam sekejap dan tanpa sadar melepaskan kesadarannya, menempuh jarak puluhan ribu mil dan menjelajahi kondisi abnormal. Meskipun demikian, dia tidak menemukan kapal perang Tusen dan Jitian Singh. Namun dia memiliki firasat kuat bahwa dia merasakan krisis besar. Karena kehati-hatian dan naluri, dia tidak ragu-ragu memerintahkan sepuluh ribu tentara untuk menghentikan serangannya dan memanggil dua puluh jenderal untuk mencari-cari. Namun, di saat yang sama ketika dia memberi perintah, Jitian Singh juga menggunakan keahlian uniknya. Hujan pedang. Di atas langit, ada sembilan puluh ribu titik perak, mengalir turun seperti hujan meteor. Dalam sekejap mata, sembilan puluh ribu titik cahaya perak itu mendekat, membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi, mencakup radius dua puluh ribu li. Sampai saat itu, sepuluh ribu pasukan dibangunkan, semuanya berhenti melancarkan serangan, dan melihat ke langit. Ketika orang-orang melihat dengan jelas bahwa hujan meteor dari langit adalah sembilan puluh ribu bintang dan pedang raksasa, mereka semua menunjukkan ekspresi kaget dan panik serta mata mereka. Sangat disayangkan bahwa sebelum Komandan Angin Selatan memberi perintah, atau sepuluh ribu pasukan berhamburan dan melarikan diri, hujan pedang turun. Bang! Boom! Saat berikutnya, dua puluh ribu li tenggelam oleh pedang bintang. Bintang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantam lima kapal perang dan sepuluh ribu tentara, menimbulkan suara yang sangat keras. Dua puluh ribu mil, langit dan bumi dibanjiri cahaya bintang, dan lapangan berada dalam kekacauan. Dengan ledakan suara besar yang mengguncang langit, lima kapal perang dewa diledakan di reruntuhan oleh pedang raksasa bintang, memancarkan cahaya ilahi dan memercikkan potongan logam yang tak terhitung jumlahnya. Kelima kapal perang ini memiliki kualitas tinggi dan pertahanan yang kuat. Mereka tidak dihancurkan secara langsung oleh pedang bintang, tetapi mereka juga mengalami trauma yang serius. Namun, pasukan sepuluh ribu dewa dan pangeran tidak mampu menahan pemboman pedang bintang, menyebabkan banyak korban jiwa. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terlempar ke dalam lumpur dan puing-puing oleh pedang bintang, memercikkan darah ke seluruh langit. Pasukan besar itu berteriak dengan getir, dan seruan kematian ditenggelamkan oleh raungan itu. Komandan pertempuran Nanfeng dan 20 jenderal negara bagian Shen Wang akhirnya bereaksi. Mereka terkejut dan marah, dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan pedang bintang. Namun, para jenderal dewa menengah dan bawah juga terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Bahkan pedang bintang jatuh ke bumi dan terkondensasi menjadi susunan pedang dengan radius 20 ribu mil. Puluhan ribu bintang dan pedang raksasa saling menjalin dan bergerak, membentuk jaring pedang besar untuk mencekik segala sesuatu di area seluas 20 ribu mil. Para prajurit dan jenderal yang terluka yang tidak terbunuh digantung menjadi terak oleh pedang raksasa bintang, dan mereka terlempar ke dalam asap. Di saat yang sama, naga putih yang sudah siap diluncurkan juga memanipulasi kapal perang Tusan dan melepaskan tembakan artileri paling dahsyat. 600 pancaran cahaya yang dahsyat dan menakutkan menghantam lima kapal perang yang rusak dan tidak lengkap di bumi. Dengan keluarnya suara, bum, lima kapal perang berserakan dan berubah menjadi puing-puing dan puing-puing. Puluhan master kapal perang tewas. Pria beruntung, yang baru saja keluar dari reruntuhan, digantung menjadi bubuk oleh pedang bintang. Dengan cara ini, Jitiansing menghancurkan lima kapal perang komandan pertempuran Nanfeng dan membantai lebih dari 3 ribu jenderal dan tentara hanya dengan satu keterampilan sihir. Penguasa matahari termasyur, yang telah bertahan di tanah terberkati matahari ilusi dan menunggu kedatangan Dewa Pedang, juga dengan tegas memerintahkan untuk menyerang. Ketika tentara menyerang formasi pertahanan besar yang tidak dipatahkan selama beberapa jam, formasi itu terbuka. Pemimpin dan dua pelindung Dharma bergegas keluar dari tanah yang diberkati, diikuti oleh ribuan murid sekte tersebut, dan membunuh komandan Nanfeng Warsuai. Membunuh. Para murid sekte matahari ajaib. Berteriak. Dan meraung, dan penuh dengan kegembiraan dan semangat membunuh. Namun, ketika mereka bergegas keluar dari surga dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka terkejut dan terkejut. 4.282. Saya melihat pintu masuk ke tanah yang diberkati adalah lautan bintang. Puluhan ribu bintang dan pedang raksasa menutupi area ini, membentuk jaring pedang berbentuk bola besar, menghalangi para prajurit di bawah koman dan angin selatan. Bintang dan pedang raksasa yang tak terhitung jumlahnya berterbangan seperti kilat, mencoba mencekik para prajurit di bawah komandan pertempuran Nanfeng. Para murid sekte matahari iblis semuanya melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa salah satu penguasa kerajaan ilahi dicekik berkeping-keping oleh pedang raksasa dan darah berceceran ke seluruh langit. Pikiran serupa muncul di benak semua murid sekte matahari ajaib. Pasti butuh waktu lama untuk menyusun susunan pedang yang begitu kuat. Itukah yang dilakukan orang kuat misterius itu? Tapi bagaimana dia mengatur susunan pedang tanpa ketahuan? Oleh komandan angin selatan, ribuan siswa bingung dan menganggapnya luar biasa. Para diaken, tetua, dan pelindung dharma dari sekte Fata Morgana lebih terkejut dan terkejut. Mereka adalah orang-orang kuat dari Raja Dewa. Tentu saja mereka tahu bahwa susunan pedang di depan mereka bukanlah susunan besar yang membutuhkan waktu untuk disusun, meskipun itu adalah sebuah formasi. Itu semacam keterampilan sihir yang bisa membentuk susunan pedang dalam sekejap. Faktanya, ada banyak dewa kuat yang menguasai kekuatan serupa. Namun ada masalah umum dengan kekuatan sihir semacam ini, yaitu terlihat seperti sebuah aray, tetapi tidak memiliki kekuatan aray sama sekali. Susunan pedang besar di depan kita jelas bukan jenis yang tidak bisa dilihat dan digunakan. Dalam waktu singkat, ketiga pedang di tentara selatan hampir mengurangi kekuatan membunuh mereka. Dengan kata lain, Dewa Pedang dengan cepat membunuh lebih dari 3.000 pasukan dengan trik sulap ini. Sungguh cara yang buruk. Sebelumnya, mereka telah mendengar tentang perbuatan legendaris, cara ampuh, dan ilmu pedang dari Dewa Pedang. Namun pengetahuan mereka terbatas, dan sulit membayangkan betapa kuatnya Dewa Pedang itu. Sekarang mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri gambar Dewa Pedang yang membunuh 3.000 dewa dengan satu gerakan, dan mereka menyadari bahwa Dewa Pedang itu sangat kuat. Ini mengerikan. Ketika puluhan ribu pedang bintang masih menggantung dan membunuh tentara di bawah komando pertempuran Nanfeng, ribuan murid sekte matahari ajaib harus berhenti dan tidak terburu-buru berperang, jika tidak mereka akan terpengaruh. Untungnya, setelah tiga tarikan napas, puluhan ribu pedang bintang menghilang. Roh Pedang yang ganas dan tak tertandingi, serta kekuatan yang ganas dan mengamuk, juga perlahan menghilang. Penguasa matahari termasyur kembali sadar dan memberi perintah untuk menyerang lagi. Ribuan murid sekte matahari ilusi juga terbangun dari mimpi mereka dan mulai menyerang lagi. Pada saat ini, lebih dari 6.000 tentara di bawah komando pertempuran Angin Selatan berada dalam keadaan kaget dan kebingungan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa ada lebih dari 6.000 di antaranya. Mereka harus tenang dan tenang dalam menghadapi murid yang kurang dari mereka sendiri. Namun mereka baru saja dihancurkan oleh pedang bintang, kebanyakan dari mereka terluka dan berlumuran darah. Mereka sangat ketakutan, penuh ketakutan, dan semangat juang mereka hancur total. Pada saat ini, dihadapkan pada serangan ribuan murid sekte matahari yang termasyur, mereka juga takut untuk mundur dan gagal menstabilkan formasi serta melakukan perlawanan dan serangan balik yang efektif. 20 jenderal yang juga terluka dan berlumuran darah juga bingung. Tetapi komandan perang Nan Feng mengorbankan pedangnya, mengenakan baju besinya, dan secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran, dan memerintahkan para prajurit untuk berperang. Kedua puluh jenderal itu hanya bisa menstabilkan pikiran mereka dan dengan cepat memerintahkan pasukan untuk menghadapi musuh. Sua-sua. Wah, wah, wah. Ribuan murid sekte matahari iblis telah terbunuh, melepaskan sejumlah besar cahaya dan bayangan ajaib, dan mengalir ke dalam pasukan di bawah komandan perang angin selatan. Lebih dari enam ribu tentara, terlepas dari cederanya, baru saja mengatur formasi mereka dan akan mengeluarkan sihir untuk menemui musuh. Pada saat ini, Ji Tian Xing tiba-tiba muncul di langit dan muncul di tempat terbuka. Dia menatap tentara di bawah komandan angin selatan dengan tatapan dingin. Dia menggunakan tinju gajah naga dengan tangan kirinya dan pedang penguburan dengan tangan kanannya. Dia mematikan lusinan lampu pedang. Penampilannya mengejutkan lebih dari sepuluh ribu orang di kedua sisi perang sejenak. Mata banyak orang terfokus padanya, dan bahkan Panglima Angin Selatan mengerutkan kening dan menatapnya dengan hati-hati. Ide lebih dari enam ribu pasukan adalah, apakah pemuda berkulit putih yang baru saja menyerang kita dengan susunan pedang? Ya Tuhan, dia sendiri, bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan? Siapa dia? Ribuan murid sekte matahari ilusi berpikiran serupa dengan ini, tetapi mereka tidak merasa takut, tetapi memuja dan menghargai pemuda berjubah putih. Setelah melihat kemunculan Ji Tian Xing, penguasa matahari ilusi dan semua tetua serta diaken memiliki pemikiran yang sama. Apakah ini Dewa Pedang legendaris? Benar saja, dia brilian, ilahi, dan luar biasa. Tidak heran jika Xiao Jian Shen 80% mirip dengannya, dan temperamennya sangat luar biasa. Pada saat ini, para jenderal di bawah komando pertempuran Angin Selatan tiba-tiba mengenali Ji Tian Xing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dewa Pedang, dia adalah Dewa Pedang. Ya Tuhan, bagaimana Dewa Pedang bisa muncul di sini? Kapan dia datang? Dewa-dewa itu hanya berseru tanpa sadar, tetapi membuat lebih dari 10.000 orang di lapangan mendidih. Setelah beberapa saat ketakutan, tentara dan murid dari kedua belah pihak mengeluarkan suara yang berbeda. Lebih dari 6.000 tentara menjadi gempar. Mata Ji Tian Xing penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Semangat yang akhirnya berkumpul runtuh dan hancur dalam sekejap. Mereka akhirnya mengerti bahwa tidak heran jika pemuda berjubah putih itu bisa mengalahkan mereka dengan satu pukulan kekuatan sihir, menyebabkan banyak korban jiwa dan kesengsaraan. Karena dia adalah Dewa Pedang legendaris. Setelah mendengar kata, Dewa Pedang, ribuan murid sekte Matahari Iblis akhirnya mengerti bahwa inilah yang disebut oleh Patriark dan Tetua sebagai orang kuat misterius. Semua murid meledak dengan sorak-sorai yang mengejutkan, dan bahkan banyak orang memanggil nama Dewa Pedang, dan ekspresi mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Bang, boom! Pada saat yang sama, bayangan besar tinju gajah naga dan puluhan lampu pedang yang menghancurkan langit dan bumi jatuh ke dalam barisan pertempuran lebih dari 6.000 pasukan besar, menimbulkan suara yang luar biasa. Ratusan perwira dan tentara diledakkan menjadi daging dan lumpur oleh tangan gajah naga dan dipotong-potong oleh puluhan lampu pedang. Kepingan salju dan mayat di seluruh langit membangunkan semua orang dan menyadarkan mereka bahwa ini adalah momen kritis dalam hidup dan mati. Bagaimana mereka bisa teralihkan? Kemudian, murid sekte Matahari Ajaib menyerang lagi. Para perwira dan prajurit di bawah komando pertempuran angin selatan kehilangan semangat juang mereka, sehingga mereka harus melawan dan melarikan diri kekejauhan pada saat yang bersamaan. Jika mereka hanya menghadapi ribuan murid sekte Matahari Ajaib, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan salah satu dari mereka. Tapi Dewa Pedang muncul. Bahkan Dewa Pedang saja yang bisa menghancurkan semuanya. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai ide untuk melarikan diri dan tidak suka berkelahi sama sekali. Bahkan komandan pertempuran Nan Feng pun menjadi panik dan putus asa setelah dia mengenali Dewa Pedang. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Dewa Pedang dan dia akan mati jika terus bertarung. Oleh karena itu, dia hanya dapat memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Pada saat yang sama, dia harus segera melaporkan berita kemunculan Dewa Pedang kepada Raja Dewa Surgawi. Sekalipun dia tewas dalam perang, itu tidak masalah. Kita harus segera memberitahu Raja Surga berita terpenting, agar dapat mengambil tindakan pencegahan sedini mungkin. 4.283 Panglima Perang Angin Selatan masih tenang dan mengetahui pentingnya berbagai hal. Namun sayang sekali Jitian Sing terus menatapnya dan menebak apa yang akan dia lakukan. Segera setelah Komandan Angin Selatan mengeluarkan Slip Diok, cahaya pedang tajam datang dari langit, seperti kilat, dan mengenai telapak tangannya. Klik. Untungnya, pedangnya tidak cukup aman. Namun, Yu Jian yang dia pegang di tangannya dikalahkan oleh cahaya pedang di tempat dan meledak puluhan keping. Komandan Angin Selatan ketakutan dan mengeluarkan keringat dingin. Dia menyadari bahwa perasaan ilahi dari Dewa Pedang telah mengurungnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa lepas dari pengawasan Dewa Pedang. Ini tidak diragukan lagi berarti Dewa Pedang telah memutuskannya hari ini. Bagaimanapun, dia tidak bisa lepas dari pembunuhan Dewa Pedang. Perasaan seperti ini seperti duri di punggung, sehingga Panglima Perang Angin Selatan berada dalam tekanan yang besar. Hatinya sedikit bingung dan keningnya juga berkeringat. Dia melepaskan gagasan untuk mengirim pesan kepada Raja Surga, dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk bergabung dalam pertempuran untuk bertemu dengan penguasa Fata Morgana. Kekuatan penguasa Fata Morgana dan komandan pertempuran Nan Feng cukup setara, dan mereka semua berada di tingkat sembilan alam Raja Ilahi. Bedanya, pemimpin Matahari Ilusi itu berusia lebih dari 20 ribu tahun. Dia telah berlatih sejak lama dan telah mengumpulkan keterampilan yang mendalam. Namun Panglima Perang Angin Selatan lebih mudah, dan masa hidupnya hanya 8 ribu tahun. Temperamen mereka berbeda, dan keterampilan khusus mereka juga ditekankan. Yang satu sekuat orang tua. Keduanya bertarung di langit yang tinggi, pertarungannya sangat bagus, tidak bisa membedakan kemenangan atau kekalahan dalam waktu singkat. Sebagian besar dari 20 dewa dan jenderal di bawah komandan pertempuran Nan Feng adalah dewa tingkat menengah. Ada enam dewa atas dalam tujuh tingkat dan beberapa dewa rendah dalam tiga tingkat. Hanya ada dua pelindung Dharma dan lima tetua di sekte Matahari Ajaib, dan dua tetua dan enam di Aken adalah Raja Dewa Tengah. Adapun Raja Dewa berikutnya, hanya ada enam. Sebaliknya, kekuatan keseluruhan sekte Matahari Ajaib sedikit lebih lemah. Namun, sebelum hujan pedang menyerang dan membunuh, para prajurit di bawah komando pertempuran Nan Feng menderita banyak korban, dan banyak dewa serta jenderal juga terluka parah. Oleh karena itu, kedua belah pihak Raja Tuhan melancarkan perkelahian, bahkan seimbang. Perbedaan terbesar antara kedua belah pihak terletak pada perbedaan jumlah antara para jenderal dan murid sekte Fata Morgana. Awalnya, ada lebih dari lima ribu tentara di bawah komando Perang Angin Selatan dibandingkan di sekte Fata Morgana. Sekarang, lebih dari tiga ribu tentara terbunuh oleh hujan pedang, dan lebih dari seribu orang terluka parah. Selain itu, para sersan yang masih hidup mengetahui bahwa dewa pedang akan datang, dan hati mereka sangat ketakutan dan ketakutan, serta efektivitas tempur mereka sangat berkurang. Akibatnya, para perwira dan orang-orang di bawah Panglima Perang Angin Selatan tidak mendapat keuntungan, dan mereka dipukuli dan mundur. Melihat situasi seperti itu, Panglima Pertempuran Angin Selatan dan para jenderalnya merasa putus asa. Di saat yang sama, mereka juga semakin takut dan takut pada dewa pedang. Lihat, inilah kekuatan pencegah dari dewa pedang. Awalnya, mereka memiliki keunggulan absolut dalam menghadapi sekte matahari ajaib, tetapi karena kemunculan dewa pedang, mereka berubah menjadi kerugian. Waktu berlalu. Pasukan di bawah komando pertempuran Nanfeng selalu terjerat oleh murid-murid sekte Fata Morgana, dan bahkan mundur dengan sangat lambat. Seperempat jam berlalu sebelum tentara mundur seribu mil. Dan untuk mundur ribuan mil jauhnya, mereka mengorbankan lebih dari tiga ribu nyawa orang. Awalnya, dengan identitas transenden dan kekuatan dewa pedang, Anda tidak perlu mengambil bagian secara pribadi dalam pertempuran ini. Namun, untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin, mengurangi korban dari sekte Fata Morgana, dan menghindari kecelakaan yang menyebabkan musuh melarikan diri, dia tetap mengeluarkan sihirnya secara langsung. Dia menggunakan tangan kirinya untuk memainkan semua jenis kekuatan magis, dan tangan kanannya melambaikan pedang penguburan untuk menembus langit dan membunuh musuh dalam susunan yang kacau. Hampir setiap kali dia menggunakan kekuatan sihirnya, dia dapat membunuh puluhan Raja Dewa di bawah Komando Perang Angin Selatan. Namun, para master elite yang menemukan kekuatan sihirnya tidak akan selamat, dan semuanya akan hancur berkeping-keping. Setengah dari lebih dari tiga ribu orang terbunuh oleh pedangnya. Untungnya, kedua belah pihak saling bertarung, dan hampir sepuluh ribu orang berkumpul dan hampir tidak dapat memisahkan satu sama lain. Jitiansing harus secara akurat menargetkan musuh saat melancarkan serangan sihir, dan tidak boleh melukai murid sekte Fata Morgana secara tidak sengaja. Jika kedua belah pihak menyusun formasi dan membuka jarak, Jitiansing dapat membunuh musuh lebih cepat. Sama seperti sebelumnya, dia membunuh lebih dari tiga ribu orang dalam tiga tarikan napas dengan hujan pedang itu. Di dalam tanah terberkati matahari. Di sebuah rumah yang anggun dan apik, Yu Nyao dan Ji Wuheng masih bermain di bawah pohon mepel api. Kenam tetua tidak pergi, tapi masih berdiri. Setelah jatuh, Yu Nyao melirik Ji Wuheng dan bertanya, Wuheng, meskipun kamu tenang dan kalem, ibumu masih bisa melihat bahwa kamu ingin keluar berperang, bukan? Pikiran Ji Wuheng diketahui oleh ibunya, dan dia tidak merasa malu. Dia menganggup dengan jujur, ibu, meskipun ayahnya kuat, dia tidak takut pada orang kuat manapun di alam dewa. Namun, saya masih khawatir tentang fakta bahwa dia memiliki sepuluh ribu tentara di bawah komandonya dan ayahnya sendirian. Terlebih lagi, saya sudah menjadi raja para dewa berikutnya, dan saya telah mengembangkan banyak trik sulap. Saya ingin menguji keefektifan tempur saya melalui pertempuran ini. Meskipun Liu Chang telah siap secara mental, dia tahu bahwa dua bangsawan di di depannya adalah istri dan putra dewa pedang. Namun saat mendengar dialog Ji Wuheng dengan Yu Nyao, dia tetap bersemangat. Tentu saja, dia juga memiliki kekhawatiran dan kekhawatiran yang sama, dan sangat mengkhawatirkan keselamatan penguasa Fata Morgana serta para tetua dan murid. Namun, dia memiliki misi di tubuhnya dan harus mengabdi di sekitar wanita dewa pedang, jadi dia tidak bisa pergi. Yu Nyao mengangguk sedikit dan berkata kepada Ji Wuheng, sebenarnya, kamu masih belum cukup mengenal ayahmu, dan kamu belum tahu apa yang dialami ibumu bersamanya. Jadi, wajar jika kamu mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, ibu cukup percaya pada ayahmu, hanya sepuluh ribu pasukan, tapi itu hanya adegan kecil. Terkadang, ayahmu tidak terlalu membutuhkan bantuan kita. Yang lebih dia butuhkan adalah kita semua aman dan sehat. Selama kita tidak melakukannya, jika dia tidak menjadi kelemahannya, dia tidak akan terkalahkan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, banyak gambaran muncul di benak Yu Nyao. Dia juga ingat bahaya dan pembunuhan yang dialami Jitian saat dia menyelamatkannya. Faktanya, dia selalu tahu bahwa Jitian Sing cukup tangguh, cukup kuat, dan cukup berbakat. Namun, ia memiliki cacat yang fatal, dan juga satu-satunya kelemahan. Itu keluarganya, teman-temannya. Jika musuh yang kuat tidak dapat menghadapinya dan beralih ke kerabat dan teman-temannya, dia pasti akan menyelamatkan kerabat dan teman-temannya dengan segala cara. Dalam hal ini, dia tidak bisa setenang dan terkendali seperti biasanya, dan seringkali berada dalam bahaya. Ji Wuheng sangat pandai dan mengerti maksud ibunya. Dengan kekuatannya, dia bisa ikut serta dalam pertempuran di pintu masuk tanah yang diberkati. Jika dua dewa tengah dipilih, nyawanya akan terancam bahkan dia akan ditangkap. Jika musuh mengancam nyawanya, ayahnya akan sangat pasif. 4.284 Kini setelah memahami maksud ibunya, Ji Wuheng tidak lagi terburu-buru dan dengan sabar menunggu kabar baik kemenangan ayahnya. Mata ke-6 tetua menatap Yun Yao dengan cerah, sepasang penampilan penuh perhatian, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Dia sepertinya iri pada wanita dewa pedang, dan dia mungkin penasaran dengan apa yang terjadi pada wanita dan dewa pedang. Itu pasti legenda yang indah dan berliku-liku, bukan? Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Permainan catur ini, Ji Wuheng awalnya agak linglung, keadaannya tidak bagus, jadi diakhiri lebih awal. Hasilnya terbukti dengan sendirinya, pemuda jenius yang dingin ini, seperti biasa, kalah dari ibunya. Yun Yao menyimpan bidaknya, bangkit perlahan dan berkata, perhitungkan waktunya, pertempuran harusnya sudah selesai, ayo pergi dan lihat. Ji Wuheng benci tiba-tiba sadar, matanya berbinar, dan dia buru-buru mengangguk. Belakangan, ibu dan anak itu meninggalkan rumah dan terbang menuju pintu keluar surga. Kenam tetua mengikuti dengan cermat, dan hati mereka penuh dengan harapan. Mereka ingin melihat hasil perang. Meskipun, dengan bantuan dewa pedang, sekte matahari iblis pasti akan menang, dan itu bukanlah ketegangan. Tapi kenam tetua ingin tahu seberapa jauh sekte matahari ajaib akan menang. Ini juga merupakan kemenangan jika kita mengalahkan pasukan musuh hingga berkeping-keping dan melarikan diri dalam kebingungan. Namun sebaliknya, hal tersebut tentu tidak sebaik memusnahkan pihak lain. Tak satupun dari mereka lolos, dan itu lebih mengesankan. Meski kemenangan jenis terakhir ini sangat sulit, kenam tetua tetap memiliki ekspektasi. Setelah beberapa saat, ketiga Yunyao meninggalkan surga dan tiba di medan perang. Di pintu masuk tanah yang diberkati, 50 ribu li semuanya berupa reruntuhan. Sepintas penuh dengan tanah hangus dan pasir kuning. Sebelumnya gunung, sungai dan hutan, semuanya lenyap. Seperti yang diharapkan Yunyao, pertarungan di medan perang telah berakhir. Pada akhirnya, seperti yang dia katakan, sekte matahari ajaib dari Dewa Pedang Menang. Jika Anda melihat reruntuhannya, terdapat cukup banyak ribuan orang, kebanyakan dari mereka berpakaian compang kemping dan terlihat agak malu. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa mereka yang menderita luka ringan atau parah dan terlihat sangat malu semuanya adalah murid sekte matahari ajaib. Terlebih lagi, semua orang merasa gembira dan bersemangat, dengan senyum bangga dan kemenangan di wajah mereka. Beberapa dari ribuan murid sekte matahari ilusi sedang membersihkan medan perang, mengumpulkan senjata, pecahan baju besi, dan mayat di mana-mana, beberapa merawat rekan-rekan mereka, dan yang lain menangani cedera di tempat. Di bawah komando lebih dari selusin di Aken, para murid melakukan segala sesuatunya dengan tertib tanpa kebingungan. Di langit dikejauhan, beberapa tetua dan dua pelindung Dharma dari sekte ilusionis matahari, serta penguasa sekte ilusi matahari, semuanya berkumpul di sekitar seorang pemuda berjubah putih, memberi hormat dengan tawa dan bertukar salam. Enam tetua mengamati medan perang dalam lingkaran, hanya melihat pintu yang sama, tidak menemukan musuh. Bahkan komandan musuh Angin Selatan yang paling kuat pun belum terlihat. Hal ini membuat ke enam tetua ragu-ragu, dan berpikir dalam hati mereka, apakah pertempuran berakhir begitu cepat? Bagaimana dengan pasukan di bawah komando Perang Angin Selatan? Semuanya terbunuh? Atau apakah kamu melarikan diri? Enam tetua mengikuti Yu Nyao dan Ji Wu Heng dan terbang ke depan. Ketika mereka mendekati Sang Bhagafa dan beberapa tetua, pelindung Dharma Kedua dengan cepat mengirimkan pesan untuk mengingatkan orang-orang, wanita Dewa Pedang dan Dewa Pedang Kecil akan datang. Patriark ilusionis matahari dan beberapa tetua, yang menyanjung Jitiansing dan menunjukkan kesetiaan mereka, segera berhenti dan menoleh untuk melihat ketiga Yu Nyao. Meskipun Yu Nyao tidak menunjukkan identitasnya sebelumnya, semua orang mengetahui identitasnya. Melihat dia dan Ji Wu Heng datang, penguasa matahari ilusi dan beberapa tetua semuanya membungkuk dan berkata, lihat utusan itu. Mereka juga sangat pintar. Mereka melakukan upacara besar untuk memujanyonya Dewa Pedang, tapi mereka tidak menunjukkan identitas mereka. Yun Yau mengangguk sedikit, mengangkat tangannya untuk menunjukkan izin kepada semua orang, lalu berjalan menuju Jitian. Melihat Jitiansing aman dan sehat, dan tidak ada bekas darah pun yang tertinggal di tubuhnya, dia tersenyum dan terlihat prihatin. Jitiansing tidak banyak bicara, dan membalasnya dengan tatapan, jangan khawatir, tidak masalah. Suami istri begitu pendiam sehingga tidak perlu bicara sama sekali. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain hanya melalui mata mereka. Pada saat ini, penguasa Fata Morgana melambai kepada enam tetua dan berkata, enam tetua, datang dan temui Dewa Pedang. Kenam tetua telah berdiri di belakang Yunyao dan Ji Wu Heng, memandang Dewa Pedang dengan rasa ingin tahu. Saat ini, ketika dia mendengar panggilan dari kepala keluarga, dia segera membungkuk kepada Jitiansing dan berkata dengan hormat, bawahanku, tolong temui Dewa Pedang. Meskipun dia ingin mengatakan bahwa Dewa Pedang lebih muda dan lebih tampan dari yang dia kira, itu tidak bisa dipercaya. Tapi semua orang ada di sana. Wanita Dewa Pedang dan Dewa Pedang kecil ada di dekatnya. Dia tidak berani bicara banyak. Memang benar, dalam banyak rumor di alam Dewa, Dewa Pedang itu tegas, kuat, dingin dan panas, yang merupakan Dewa Pembunuh Sejati. Deskripsi gambarnya sebagian besar berupa kata-kata yang galak, mendominasi, dan dingin. Hal ini membuat banyak orang yang belum pernah melihatnya salah mengira bahwa dia adalah tipe wajah yang garang, sangat seram dan dingin pada pandangan pertama. Namun nyatanya, dia sangat tampan sehingga dia sombong dan suci. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pria jahat dan haus darah. Saat ini, Ji Wu Heng melihat sekeliling dan tidak melihat Komandan Perang Angin Selatan. Dia bertanya, Ayah, bagaimana dengan pasukan Komandan Angin Selatan? Apakah kamu sudah memusnahkan mereka semua? Ji Tian Xing mengangguk. Penguasa Fata Morgana dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda, di antara 10 ribu pasukan di bawah Komandan Perang Nanfeng, lebih dari 6 ribu orang dibunuh oleh Dewa Pedang. Sayang sekali Anda tidak dapat melihat dengan mata kepala sendiri betapa ketakutan dan putus asanya. Orang-orang itu ketika mereka melihat Dewa Pedang keluar. Dewa Pedang tidak terkalahkan di medan perang. Membunuh musuh itu seperti memotong melon dan memotong sayuran. Patriark tua yang mantap dan canggih ini memiliki rambut yang tersebar dan noda darah di jubahnya, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan citranya, dan dia hanya memperhatikan sanjungan. Sejujurnya, Ji Wu Heng tidak tertarik pada bapak tua ini dan tidak ingin berbicara dengannya. Dengan wataknya, dia tidak akan menyukai rubah tua jenis ini, yang penuh di kedua sisi, dan berada jauh di dalam kota. Namun, dia lebih khawatir tentang hasil perang, dan dia tidak bisa tidak bertanya, tidak ada yang melarikan diri. Bagaimana dengan Angin Selatan? Apakah kamu juga terbunuh? Penguasa Fata Morgana mengangguk lagi dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Meskipun komandan pertempuran Angin Selatan itu agung dan terkenal, di bawah Pedang-Pedang Dewa, dia bahkan tidak berdiri selama tiga gerakan, lalu dia terbunuh dan semangatnya runtuh. Saat membicarakan hal ini, penguasa Fata Morgana tidak bermaksud menyanjung. Ada kekaguman dan kekaguman dari hati dalam suaranya. Bagaimanapun, kekuatan dia dan perang Angin Selatan suai sama, kedua belah pihak saling bertarung ribuan gerakan juga tidak membuahkan hasil. Begitu Dewa Pedang bergerak, dia membunuh komandan pertempuran Nan Feng dengan tiga gerakan, dan bahkan keilahiannya hancur berkeping-keping, membuat komandan pertempuran Nan Feng benar-benar jatuh. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Dewa Pedang hanya membutuhkan tiga jurus untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak takut pada pria kuat yang tak terduga? 4285 Saat mendapat jawaban yang diinginkannya, Ji Wuheng berhenti bicara. Kedua belah pihak bertukar salam di langit, dan Tuhan serta para tetua bertemu Ji Tian Xing dan memasuki surga. Pembersihan medan perang dan rehabilitasi setelahnya secara alami diserahkan kepada dua pelindung Dharma dan beberapa tetua. Ditemani oleh dua tetua dan enam tetua, mereka mengikuti Patriark dan keluarga Dewa Pedang kembali ke gerbang gunung Sekte Fata Morgana, dan memasuki Aula Fata Morgana untuk mengambil tempat duduk mereka. Di istana yang megah dan husuk, aulanya luas dan terang, sangat mewah. Di belakang singgah sana Batu Giok bertatahkan emas Tuhan yang pertama, terdapat ukiran dinding lebar dengan pemandangan terik matahari yang tergantung di langit. Namun matahari berkabut dan seram, menunjukkan banyak ilusi dan beberapa makna moral. Setelah mereka memasuki Aula, penguasa Fata Morgana sangat tertarik dan meminta Ji Tian Xing untuk duduk di singgah sana pertama. Pada hari kerja, itu adalah tahta eksklusif penguasa Fata Morgana. Masuk akal untuk mengatakan bahwa meskipun tamu paling terhormat datang, dia harus menjadi tuan rumah yang pertama. Tapi Dewa Pedang berbeda, Sekte Matahari Ajaib akan segera setia kepada Dewa Pedang. Dengan kata lain, Dewa Pedang akan menjadi penguasa tempat ini di masa depan, jadi tidak apa-apa untuk duduk terlebih dahulu. Meskipun Sekte Matahari Ajaib belum secara resmi bersumpah setia, penguasa dan tetua Sekte Matahari Bersinar telah lama mengambil status sebagai bawahan mereka. Setelah mereka semua duduk, kedua tetua memerintahkan para pelayan untuk membawa Lingca dan Lingguo, dan kedua belah pihak mulai berbicara. Meskipun Yu Nyao telah memberitahu Ji Tian Xing tentang keinginan Sekte Fata Morgana dan situasi empat kekuatan lainnya. Namun, penguasa Matahari Ilusi masih ingin menghadapi Ji Tian Xing dan menunjukkan bahwa dia bersedia menyerah dan setia kepada Dewa Pedang serta membantu Dewa Pedang membersihkan kegelapan dan menyelamatkan surga. Tulisan ini menjelaskan tentang pemujaan dan kesetiaan Sekte Matahari Ajaib kepada Dewa Pedang. Penguasa Matahari yang termasyur juga menggandeng empat kekuatan dan memuji kesetiaan dan keberanian mereka. Ji Tian Xing tahu betul bahwa meskipun Sekte Matahari Ajaib dan empat kekuatan tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan oleh Patriark Matahari Ilusi, mereka memang sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka yang tetap netral dan menunggu dan melihat, meski berada di tembok, kelima kekuatan ini memang bisa dipercaya. Adapun mereka yang telah lama setia kepada Kaisar Dewa Nebula dan berpaling kepada Raja Surgawi, mereka semua ada dalam daftar Ji Tian Xing yang harus disingkirkan. Setelah pertukaran, pendahuluan sudah siap, dan sekarang saatnya langsung ke pokok permasalahan. Ji Tian Xing baru saja mengusulkan agar Sekte Matahari Ajaib bersumpah setia, dan penguasa Matahari Ilusi, yang telah lama siap secara psikologis, menyetujui inisiatifnya sendiri. Lihat posturnya, dia sudah lama menunggu hari ini, bahkan tidak sabar menunggunya. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan kepuasannya dan mengeluarkan slip diok dan melemparkannya kepada penguasa Fata Morgana. Di hadapan publik, penguasa Fata Morgana membacakan seribu kata sumpah menyerah. Padahal isi sumpahnya sangat kasar dan menakutkan. Namun, penguasa Matahari Ilusi telah mempersiapkan mentalnya, dan balai kotanya dalam, yang tidak menunjukkan perbedaan apapun. Tetua kedua dan tetua keenam telah mendengar rumor tersebut sejak lama dan mengetahui bahwa sumpah yang dibuat oleh Dewa Pedang itu buruk. Ketika mereka mendengar isi sumpah, mereka tahu bahwa rumor itu benar, dan mereka semua berkeringat untuk Sang Patriark. Namun penguasa Fata Morgana tidak mengubah wajahnya, dan suaranya tidak berhenti membacakan sumpah surga. Kemudian, dia dipenuhi dengan cahaya warna-warni, dan seberkas sajak muncul di kepalanya. Terdengar gemuruh guntur yang memekakan telinga di atas gerbang gunung Sekte Fata Morgana. Penglihatan tentang langit dan bumi seperti itu mengejutkan kedua tetua. Di bawah bayang-bayang kekuatan surgawi yang perkasa, penguasa Fata Morgana merasakan ketakutan yang tak terelakkan. Ia benar-benar dapat merasakan bahwa setelah ditetapkannya sumpah surga, seolah-olah surga memiliki mata yang selalu mengawasinya. Perasaan misterius dan menakutkan ini membuatnya semakin kagum pada Dewa Pedang. Awalnya, penguasa Fata Morgana tidak cukup hanya bersumpah setia, dan wakil penguasa juga harus mengambil sumpah. Namun sejak itu, tidak ada wakil kepala keluarga. Jitiansing tidak baik bagi dua pelindung Dharma yang masih setelah kejadian itu untuk segera kembali bersumpah setia, jadi dia menyingkirkan Slip Giyok dan mengakhiri masalah tersebut. Setelah beberapa saat, Guntur di langit menghilang, dan Aura serta Sajak Kaisar menghilang. Wajahnya kembali normal, dan sambil tersenyum, dia memberi hormat resmi pada Jitiansing. Meskipun sumpah setia agak menakutkan, namun sangat menakutkan. Tapi setelah sumpah setia, penguasa Fata Morgana benar-benar lega, dan tidak ada lagi tekanan. Karena dia telah mengumpulkan informasi tentang penyatuan Dewa Pedang atas Tanah Hautian dan Pulau Samsara. Dia menemukan aturan. Tidak peduli Tanah Hautian atau Pulau Samsara, klan kuno yang pertama setia kepada Dewa Pedang, selama mereka bekerja dengan baik, akan dipercaya dan dihormati oleh Dewa Pedang. Ketika Dewa Pedang pergi, mereka akan menunjuk kepala klan untuk menggunakan kekuatan mengendalikan daratan untuknya. Sama seperti Raja Surgawi di bawah awan Dewa Kaisar, dia memiliki seluruh benua, memegang kekuatan hidup dan mati, dengan martabat yang tak tertandingi. Setelah Dewa Pedang datang ke surga, itu adalah pertama kalinya muncul, dan sekte matahari iblis menjadi kekuatan pertama yang setia kepada Dewa Pedang. Penguasa Fata Morgana bertanya pada dirinya sendiri agar dia berperilaku pantas di depannya. Dewa Pedang dan penguasa Dewa Pedang. Di masa depan, selama dia tidak melakukan kesalahan, dia pasti akan dipercaya dan dihormati oleh Dewa Pedang. Setelah Pedang, Dewa menyatukan langit dan bumi di masa depan dan menjelaskan situasi keseluruhan, hei. Saat memikirkan tempat ini, penguasa Fata Morgana diam-diam merasa gembira dan sangat bahagia. Kalau dipikir-pikir dengan serius, dia sepertinya harus berterima kasih kepada Raja Surgawi dan Komandan Angin Selatan. Jika Raja Dewa Surgawi tidak agresif dan Komandan Angin Selatan memimpin pasukan untuk menyerang, saya khawatir istri Dewa Pedang tidak akan terburu-buru datang, dan Dewa Pedang tidak akan membantu. Mungkin Dewa Pedang akan memilih klan atau kekuatan yang lebih dekat dengannya. Selanjutnya, Ji Tian Xing bertanya kepada pemimpin matahari termasyur, para leluhur dari empat kekuatan lainnya, dan penguasa kabinet, kapan mereka bisa mencapai surga. Tuan Meraj adalah orang bijak. Dia bisa memahami maksud dari Dewa Pedang. Pada periode waktu berikutnya, Dewa Pedang akan tinggal di Sekte Matahari Iblis dan menunggu kedatangan empat leluhur dan leluhur. Seperti kata pepatah, bulan adalah yang utama, yang tentunya merupakan kabar baik bagi Sekte Fata Morgana. Penguasa Fata Morgana semakin terkejut. Ia segera menjawab, balas pak, jarak antara keempat pasukan itu berbeda. Perkiraan terakhir kita bisa sampai dalam lima hari, dan paling jauh sepuluh hari. Ia sangat pandai membedakan waktu berdasarkan jarak, bukan cepat atau lambat. Dengan cara ini, Dewa Pedang tidak akan merasa bahwa penguasa empat kekuatan itu cepat dan lambat, dan mereka takut sikap mereka tidak tulus. Meski ini hanya detail yang sangat kecil, orang awam tidak akan peduli sama sekali. Namun Ji Tianxing menemukan detail ini, dan kemudian mengingat banyak gambar setelah menghubungi penguasa matahari yang termasyur, dia menunjukkan ekspresi yang memuaskan. Agar adil, dia tidak membenci dogerel tua yang memiliki tulang punggung, mengetahui keadaan saat ini, tahu bagaimana bergerak maju dan mundur. Yang terpenting adalah Tuhan tidak egois. Dia tidak meremehkan dan memfitnah kekuatan lain demi keuntungannya sendiri. Sebaliknya, penguasa Fata Morgana akan mencoba yang terbaik untuk melindungi keempat kekuatan dalam beberapa detail. Tidak peduli apa sifatnya atau berpura-pura, itu membuktikan bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang hebat. Setelah membicarakan bisnis ini, penguasa Fata Morgana secara pribadi mengatur akomodasi untuk keluarga Jitian Sing. Awalnya, dia ingin menunjukkan rasa hormat dan sopan santunnya kepada Dewa Pedang dan bersiap untuk menata istana termewah. Namun, Jitian Sing berkata akan sangat baik jika majikannya mengatur tempat tinggal untuk Yu Nyao dan Ji Wuhin, dan dia juga ingin tinggal di rumah itu. Penguasa Matahari termasyur mencoba membujuknya, namun dia tetap mengikuti nasihat Jitian Sing, dan masalahnya telah diputuskan. Kemudian, Kenam Tetua mengikuti Jitian Sing dan pergi ke rumah untuk beristirahat. Penguasa Matahari Ilusi menenangkan kegembiraannya dan harus menghadapi berbagai urusan. Sejak saat ini, dia mulai menganggap dirinya sebagai menteri setia pertama di bawah komando Dewa Pedang. Karena menurutku ketika Dewa Pedang menyatukan langit dan bumi, setelah pergi, 80 persen akan membiarkan dia mengambil alih kekuatan besar dan mengendalikan langit dan bumi. Oleh karena itu, meski penuh harapan dan kebanggaan, ia juga memiliki rasa tanggung jawab dan misi. Bahkan ketika kita mempertimbangkan berbagai hal, kita harus lebih berhati-hati dan komprehensif, sehingga dapat membantu Dewa Pedang menyelesaikan masalahnya. Jadi hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan empat lembar batu giyok dan mengirimkannya ke para leluhur, leluhur, dan penguasa kabinet dari empat kekuatan lainnya untuk menjelaskan situasinya. Dalam pertarungan hari ini, pesertanya terlalu banyak dan pemandangannya terlalu kacau dan rumit. Meskipun komandan Perang Angin Selatan dan 10 ribu pasukannya dimusnahkan, tidak ada satupun yang selamat. Namun sebelum pasukannya hancur, masih ada beberapa perwira dan prajurit yang mengirimkan pesan kemunculan Dewa Pedang. Saya yakin saat ini, Raja Surgawi seharusnya menerima laporan. Dalam dua hari, berita terkait juga akan menyebar. Selain itu, Dewa Pedang muncul dalam perang tanpa ada niat menyembunyikan keberadaan dan identitasnya. Dalam hal ini, tidak ada kerahasiaan. Penguasa Matahari termasyur secara langsung memberitahu keempat leluhur, leluhur, dan penguasa kabinet bahwa hari ini, Dewa Pedang tiba di tanah Fata Morgana yang diberkati dan bekerja sama dengan sekte Fata Morgana untuk memusnahkan pasukan Komandan Perang Angin Selatan. Sekarang Dewa Pedang telah hidup di bawah sinar matahari ilusi. Tolong cepat dan jangan tunda waktu. Setelah mengirim pesan, penguasa Fata Morgana pergi untuk memeriksa sekte tersebut, memerintahkan para tetua, diaken, dan murid untuk melaksanakan berbagai tugas. Bagaimanapun, perang baru saja berakhir, medan perang belum dibersihkan, dan perlu waktu untuk pulih. Secara khusus, susunan pertahanan surga yang bersinar matahari harus diperbaiki dan diperkuat lagi, yang akan memakan waktu dan uang. Penguasa Matahari yang termasyur segera memasuki keadaan sibuk. Dia mengatur semua tugas dengan sepenuh hati, tetapi juga mengawasi dan memeriksa dirinya sendiri. Tidak ada kesalahan sama sekali. Tidak ada jalan. Dewa Pedang dan keluarganya tinggal di negeri Matahari Ajaib. Penguasa Matahari yang termasyur tidak ingin terjadi kecelakaan apapun, yang akan memengaruhi perasaan dan penilaian Dewa Pedang terhadapnya. Tiga jam kemudian, medan perang dibersihkan dan semua barang rampasan dikumpulkan. Penguasa Fata Morgana meminta para penatua, diaken, dan murid untuk terus memulihkan medan perang. Dia akan menemui Dewa Pedang dengan jarahannya. Tapi dia baru saja berjalan keluar dari jarak dekat ketika dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Barang rampasan ini baru saja dikumpulkan, masih dalam keadaan sangat berantakan dan belum dihitung dan dipilah. Jika kamu menyerahkannya kepada Dewa Pedang, bukankah membuang-buang waktu baginya untuk menghitung dan memilahnya satu per satu? Sebagai Menteri Senior Dewa Pedang, bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah dan menyebabkan masalah pada Dewa Pedang? Titik awal dalam melakukan sesuatu haruslah Dewa Pedang yang nyaman sebagai intinya. Oleh karena itu, penguasa Matahari Ilusi memanggil Empat Diaken untuk membantunya menghitung sejumlah besar barang rampasan. Jika itu terjadi di masa lalu, paling banyak dia akan memerintahkan masalah seperti itu dan membiarkan keempat diaken menanganinya. Dia tidak akan pernah melakukannya sendiri. Tapi sekarang berbeda, dia harus memberi contoh yang baik. Padahal, hal membosankan seperti ini sangat melelahkan, juga sangat melelahkan pikiran. Namun setengah hari kemudian, Tuhan dan keempat diaken, setelah berhasil menghitung rampasan, masih merasakan pencapaian. Dia memasukkan sejumlah besar barang rampasan ke dalam tiga cincin luar angkasa, dan kemudian pergi menemui Dewa Pedang. Di dalam rumah yang anggun dan anggun, penguasa Fatamorgana melihat Jitian Singh di dekat meja batu di bawah pohon, dan memberikan tiga cincin luar angkasa ke wajahnya. Ketiga cincin luar angkasa ini berisi total hampir delapan triliun sumber daya budidaya. Ada juga banyak harta karun dan artefak aneh, yang sulit diperkirakan untuk saat ini dan tidak disertakan. Setelah memberikan rampasan, penguasa Fatamorgana juga dapat melaporkan jumlah berbagai sumber daya dengan lancar dan akurat, yang sangat jelas. Atas kemampuannya menangani urusan, Jitian Singh menyatakan kepuasannya dan mengambil barang rampasan. Meskipun dia kaya di dunia, dia tidak akan kekurangan sumber daya budidaya. Namun, dia masih menerima barang rampasan itu, bersiap untuk memilih dengan hati-hati, dan kemudian mengambil sebagian dari sumber daya budidaya untuk memberi penghargaan kepada Sekte Matahari Ajaib. Bagaimanapun, perang hanya melibatkan Sekte Fatamorgana, dan mereka juga harus membayar harga tertentu. Senang rasanya bisa meraih kemenangan. Jika Anda bisa mendapatkan pujian dan pahala lagi, para murid Sekte Fatamorgana akan lebih bahagia dan memuja serta lebih mempercayainya. Itu hanyalah cara paling sederhana untuk membeli hati orang. Itu tidak layak disebutkan. Dalam beberapa hari berikutnya, suasana tenang dan penuh kegembiraan, kegembiraan dan kerinduan. Murid-murid yang terluka parah telah lama sembuh di pintu yang tertutup. Mereka yang tidak terlalu terluka dan masih bisa bergerak semuanya mengikuti instruksi dari Bapak Bangsa dan sesepuh dan melaksanakan berbagai tugas. Hanya tiga hari kemudian, reruntuhan di pintu masuk tanah yang diberkati dikembalikan ke keadaan semula, dan susunan pertahanan juga dipulihkan. Pada saat ini, Dewa Pedang muncul di surga, dan berita bahwa Dewa Pedang memimpin Sekte Fatamorgana untuk memusnahkan Panglima Perang Angin Selatan dan juga tersebar di surga. Dalam beberapa bulan terakhir, langit dan bumi yang tampak tenang sebenarnya memperhatikan dan menantikan kapan Dewa Pedang akan tiba dan kapan akan mulai bergerak. Sekarang, berita itu akhirnya meledak, segera menyebar ke seluruh langit dan daratan, diketahui oleh banyak orang dan kekuatan kuat. Dengan pesatnya penyebaran berita, semakin banyak wilayah, kerajaan, dan masyarakat yang menerima berita mengejutkan ini. Seperti yang diketahui semua orang, Dewa Pedang datang ke surga dan muncul secara terbuka, yang merupakan sinyal bahwa dia ingin merebut langit dan bumi. Ratusan juta orang, bisa dikatakan kemarau panjang, setiap hujan, akhirnya berharap untuk datang kepada Juru Selamat dan berharap, sangat bersemangat, bersemangat untuk membicarakan masalah ini, menyebarkan berita. Namun, suasana hati banyak Master Domain, Master Kekaisaran, dan pemimpin kekuatan teratas sangatlah rumit. Kita semua tahu betapa kuatnya Angin Selatan. Begitu Dewa Pedang datang ke tanah surga, dia begitu ganas dan agresif sehingga dia membunuh salah satu jenderal kuat di bawah Raja Surgawi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat agresif dan mendominasi. Hal ini membuat orang-orang yang berkuasa dan berkuasa harus khawatir tentang apa yang terjadi selanjutnya. Pada saat yang sama, mereka juga mulai berpikir dengan tenang dan mempertimbangkan masa depan dan kehidupan mereka sendiri. 4.287 Jitian Sing duduk di tanah ilusi matahari yang diberkati, menunggu para pemimpin dari empat kekuatan lainnya berkumpul. Berita ini telah tersebar sejak lama, diketahui oleh banyak kekuatan dan orang-orang berkuasa. Sikap dan keyakinan yang dia tunjukkan adalah bahwa dia telah menetap di Raja Surga dan Negeri Surga, dan dia sangat percaya diri dan mendominasi. Bahkan jika keberadaannya terungkap, dia tidak takut dengan serangan diam-diam Raja Surgawi atau konspirasi apapun. Hal ini juga tidak terlihat, di tanah surga, menambah keberanian dan kepercayaan diri yang tak terbatas. Hal ini membawa tekanan dan kekhawatiran yang besar bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekuasaan yang berkuasa dan tertinggi. Meskipun demikian, belum ada kabar bahwa Raja Surga telah menerima kabar tersebut, dan tidak ada yang tahu apa reaksinya. Tapi Anda bisa menebak dengan jari Anda bahwa Raja Surga pasti sudah mengetahui hal ini sebelum berita itu menyebar. Apalagi dengan karakter Raja Surga, dia pasti akan marah dan marah. Dia sangat membenci Dewa Pedang, dan memiliki beberapa kekhawatiran dan ketakutan. Mengenai apa yang akan dia lakukan selanjutnya dan reaksi apa yang harus dia berikan, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Jika, bersama Ji Wu Shuang, Cheo Xing Yu, Bai Feng, Nangong Nihuang dan lainnya, masih berada di tanah surga. Mereka terus menjalankan misi, berkeliling ke berbagai daerah, menyelidiki situasi dan berita, dan melapor tepat waktu kepada Ji Tianxing. Meskipun mereka tersebar di seluruh negeri surga, mereka menerima berita hampir di hari yang sama tentang pemusnahan Panglima Perang Angin Selatan oleh Dewa Pedang. Mendengar kabar baik tersebut, mereka pun bangga dan optimis dengan keadaan. Awalnya, mereka mengira Dewa Pedang telah muncul di depan umum dan mengungkap keberadaannya. Selanjutnya, Dewa Pedang pasti akan memanggil mereka ke surga untuk melaksanakan tugas dan operasi lanjutan. Namun yang mengejutkan mereka, Dewa Pedang tidak mengingat mereka. Sebaliknya, dia mengirim pesan kepada mereka dan membiarkan mereka berkumpul berdua atau bertiga. Tidak diragukan lagi efektivitas tempur akan semakin kuat dan keamanan akan terjamin. Orang yang lebih cerdas akan memahami bahwa Dewa Pedang lah yang mempunyai tugas baru untuk mereka. Benar saja, tiga hari kemudian, ketika mereka semua berkumpul untuk membentuk delapan tim, Ji Tianxing mengeluarkan perintah baru. Seharusnya mereka tidak hanya menyelidiki informasi intelijen di berbagai bidang, tetapi juga melakukan hal yang lebih penting. Yaitu menyelinap ke rumah Yusu. Jika dia hadir, dia akan ditangkap dan dipaksa untuk mengambil Sumpah Surgawi versi sederhana dan setia kepada Dewa Pedang. Jika pemimpin domain tidak hadir, maka mereka harus mencari cara untuk menghancurkan rumah Tuhan dan menciptakan kekacauan dan kontradiksi. Singkatnya, Dewa Pedang telah menyatakan perang terhadap Raja Surgawi, jadi tidak mungkin memberi Raja Surgawi kesempatan untuk bernapas dan menghadapinya dengan tenang. Meski tidak bisa secara langsung merusak kekuatan Raja Surgawi, ia juga bisa berperan menahan. Setelah menerima perintah tersebut, GK dan para pengikutnya segera berangkat. Setiap beberapa hari, delapan tim pengikut membawa kabar baik. Di berbagai wilayah di tanah surga, selalu ada master domain tertinggal yang terpaksa bersumpah setia kepada Dewa Pedang. Kabar baik lainnya adalah area tertentu di rumah utama oleh para pengikut dengan berbagai trik, membuat kekacauan, Jifei Goutiao. Ada masalah besar di Sarang Lama. Setelah menerima kabar tersebut, para pemilik domain yang tinggal di Tiandu berada dalam keadaan kebingungan dan cemas. Mereka cemas seperti semut di panci panas. Mustahil. Ini adalah kesalahan umum setiap pemilik domain. Mereka seharusnya setia kepada Raja Surgawi dan menjalankan perintahnya, tetapi mereka lebih mementingkan wilayah dan gua mereka sendiri. Mendengar kabar buruk datang, setiap hari, beberapa master domain yang tidak bisa menahan nafas akan pergi meminta instruksi dari Raja Dewa Surga. Meskipun para master domain yang tidak sabar itu akhirnya dipaksa kembali oleh Raja Surgawi, mereka hanya bisa tinggal di Tiandu dengan jujur. Namun perhatian Raja Surga terganggu, menyanyiakan banyak waktu, dan menjadi mudah tersinggung. Mereka yang telah dipaksa turun dan dihadang kembali, di permukaan, tidak berani melawan, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Di mata beberapa pemilik domain, Raja Dewa Surgawi hanya peduli pada keselamatan dirinya dan Tiandu, terlepas dari wilayah dan fondasi mereka. Terlebih lagi, dapat disimpulkan bahwa sikap Raja Surgawi adalah menjadikan mereka penguasa domain sebagai umpan meriam. Perpisahan Raja dan Menterinya sedang terjadi, namun Raja Surgawi mengabaikannya. Ia memanggil banyak jenderal dan divisi militer terpercaya untuk berdiskusi dan mempelajari berbagai tindakan penanggulangan. Ia juga mengatur pasukan dan membuat berbagai pengaturan secepatnya. Singkatnya, Raja Surga dan para jenderalnya merasakan tekanan yang besar. Namun mereka tidak berani bertindak gegabuh. Cara teraman adalah memperkuat pertahanan dan melihat rencana apa yang dimiliki Dewa Pedang selanjutnya. Tentu saja, beberapa jenderal muda dan bersemangat tidak setuju dengan keputusan Raja Surga. Mereka percaya bahwa Dewa Pedang baru saja tiba di surga. Meskipun, dalam pertempuran pertama ketika dia muncul, dia membunuh komandan Perang Angin Selatan dan 10.000 tentara, yang membuat reputasinya meningkat pesat. Tapi bagaimanapun juga, fondasinya lemah. Saat ini, dia hanya menerima sekte matahari ajaib, dan tidak ada kelompok kekuatan lain. Mereka mengajukan saran kepada Raja Surgawi, dan mereka harus mengambil kesempatan ini untuk melancarkan pengepungan terhadap Dewa Pedang dan Sekte Fata Morgana. Kita harus menghentikan krisis dalam buayan sebelum pembentukan kekuatan Dewa Pedang, agar memiliki peluang untuk bertahan hidup. Jika Anda menunggu Dewa Pedang mengambil alih klan kuno dan kekuatan teratas setiap keluarga, dan ketika ada lebih banyak tentara elit di bawah komandonya, pihak Anda pasti akan dikalahkan. Pada prinsipnya, ide-ide para jenderal muda ini benar, dan saran mereka masuk akal dan dapat dilaksanakan. Mengapa Raja Surga tidak memahami kebenaran ini dan tidak mempunyai rencana seperti itu? Namun masalah terbesar dari proposal ini adalah bahwa proposal tersebut terlalu radikal dan terlalu berisiko. Ini setara dengan, segera setelah Dewa Pedang muncul di tanah surga, Raja Dewa Surgawi mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan pertempuran menentukan dengan Dewa Pedang. Perang dunia pertama menentukan hasilnya, dan juga menentukan kelangsungan hidup. Meskipun Raja Surgawi memiliki keunggulan absolut, ada peluang bagus untuk menang. Tapi lawannya adalah Dewa Pedang, pandai menciptakan keajaiban, kuat hingga pria yang tak terduga. Raja Surga tidak yakin bisa membunuh Dewa Pedang dalam pertempuran yang menentukan. Jika dia mencoba yang terbaik untuk membasmi Sekte Matahari Ajaib, tetapi gagal membunuh Dewa Pedang, atau membiarkan Dewa Pedang melarikan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Seandainya Dewa Pedang tidak lagi menghadapinya, tetapi membunuh para jenderal dan orang kuatnya satu persatu dengan kekuatan supernya. Maka dia hanya bisa berjongkok di Tiandu, seluruh negeri surga akan kacau dan runtuh. Ketika Raja Surga menyampaikan alasan ini kepada para jenderal muda, para jenderal itu terdiam. Beberapa orang tidak menyerah, dan kemudian membujuknya bahwa kita tidak perlu mencurahkan sarang kita. Kita dapat mengirim setengah dari pasukan kita untuk mengepung Dewa Pedang dan Sekte Matahari yang termasyur, dan mencadangkan setengah dari pasukan kita untuk menjaga Tiandu. Banyak saran jenderal yang datang. Raja Surga juga mencibir padanya dengan marah, dan bertanya dengan wajah hitam, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat membunuh Dewa Pedang, apalagi setengah dari pasukannya. 4.288 Jelas sekali bahwa Raja Surga menanggung keselamatan seluruh langit dan bumi, dan tidak pernah bisa mengambil risiko dengan mudah. Demi keselamatan, dia memutuskan untuk memperkuat pertahanannya dan membela Tiandu, menunggu tindakan selanjutnya dari Dewa Pedang. Bahkan jika dia menerima laporan dari semua lapisan masyarakat dan mengetahui bahwa Dewa Pedang sedang merekrut pasukan dan kuda, dia hanya bisa mengabaikannya. Karena dia tahu bahwa meskipun semua kekuatan di bawah Dewa Pedang dihancurkan, selama Dewa Pedang tidak terbunuh, semuanya akan sia-sia. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Dewa Pedang adalah dengan membunuh Dewa Pedang. Para jenderal muda itu, setelah mendengarkan keputusan Raja Surga, tidak mau melakukannya, tetapi mereka hanya bisa menahan dan menunjukkan ketaatan mereka. Untungnya, Raja Surgawi bukanlah orang yang bisa menelan amarahnya. Kematian Komandan Angin Selatan dan 10 ribu pasukan bukanlah pukulan kecil baginya. Dewa Pedang juga lah yang menamparkan wajahnya dan membuatnya kehilangan gengsi. Bahkan jika dia tidak berani mengerahkan pasukannya untuk langsung mengepung Kaisar Iblis dan melancarkan pertempuran menentukan dengan Dewa Pedang, dia tetap memutuskan untuk melawan. Seorang mata-mata mendengar bahwa kepala klan, patriark, dan pemimpin kabinet dari empat kekuatan lainnya akan pergi ke tanah Fata Morgana untuk menemui Dewa Pedang. Jelas sekali, empat kekuatan, seperti Sekte Fata Morgana, tidak sabar untuk beralih ke Dewa Pedang. Dalam hal ini, bagaimana Raja Surgawi membiarkan mereka pergi? Kita harus memanfaatkan ketidakhadiran empat leluhur, leluhur, dan pemilik kabinet, dan mengirim pasukan besar untuk menyerang gua surga dan surga mereka. Oleh karena itu, Raja Surgawi menunjuk delapan jenderal yang kuat di tempat dan memimpin tiga puluh orang kuat dan sembilan ribu orang elit untuk menyerang empat kekuatan. Di antara delapan Dewa dan jenderal yang disebutkan, lima di antaranya adalah jenderal muda yang baru saja mengemukakan saran. Mereka sangat depresi, berpikir bahwa tidak ada perang yang harus dilawan, mereka hanya bisa tinggal di Tiandu. Sekarang tiba-tiba mendapat perintah dari Raja Surgawi, mereka penuh kejutan, tidak ragu untuk menyetujui, dan hati sangat bersemangat, penuh harapan. Setelah memberi hormat kepada Raja Surgawi, mereka semua mundur dari ruang konferensi dan memerintahkan pasukan untuk bersiap menghadapi perang. Karena ini adalah serangan diam-diam, delapan Dewa akan dibagi menjadi empat rute. Tentu saja, mereka akan menggunakan kapal Dewa untuk menggerakkan empat kekuatan. Sejak mereka meninggalkan Tiandu, mereka akan menyembunyikan keberadaan dan berita mereka dan diam-diam bergegas ketujuan. Bahkan setelah sampai di tempat tujuan, mereka tidak bisa langsung menyerang dan secara paksa menghancurkan gua-gua berbagai kekuatan. Mereka juga harus, sesuai dengan situasi sebenarnya, menggunakan beberapa intrik dan trik, dan mencoba menangkap semua target tanpa menyadarinya. Meskipun ini adalah perintah sementara dari Raja Surgawi, delapan Jenderal belum tahu apa yang harus dilakukan. Namun mereka memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai ketujuan, cukup waktu bagi mereka untuk merenungkan rencana mereka dalam perjalanan. Sehari kemudian, pemimpin klan kuno, yang paling dekat dengan sekte matahari ajaib, dan dua tetua, memimpin dalam tiba di surga. Li Yuan, patriar kebangsaan Li, adalah orang kuat di Shen Wangjing. Status kedua tetua berbeda dengan status tetua. Li Yuan bersama kedua tetuanya, begitu ingin bertemu dengan Dewa Pedang, sudah cukup untuk melihat ketulusan kesetiaannya. Ketika Li Yuan dan kedua tetua memasuki tanah yang diberkati, mereka diterima oleh Tuhan sendiri. Li Yuan dan penguasa Fata Morgana sudah saling kenal selama ribuan tahun, dan persahabatan mereka cukup baik. Mereka hanya bertukar Sapa sesaat. Li Yuan bahkan tidak menyesap tehnya, jadi dia langsung menemui Dewa Pedang untuk menemuinya sesegera mungkin. Tentu saja, Lord Meraj dapat memahami suasana hatinya dan berharap Li Yuan dapat mewakili rakyat Li dan bergabung dengan perintah Dewa Pedang sesegera mungkin. Namun, penguasa matahari ilusi dengan cermat mempelajari perbuatan Dewa Pedang. Apalagi dalam dua tahun sebelumnya, proses Dewa Pedang menaklukkan Tanah Hautian dan Pulau Samsara menjadi objek kajiannya yang cermat. Dengan kehati-hatian dan kehati-hatiannya, tidak sulit menemukan aturan. Ketika Dewa Pedang menaklukkan penguasa beberapa kekuatan pada saat yang sama, dia tidak pernah melihat satupun dari mereka sendirian. Dewa Pedang akan menunggu beberapa kekuatan untuk setia. Setelah semuanya tiba, mereka akan bertemu kembali untuk upacara Sumpah Setia. Dari detail ini, penguasa Fata Morgana melihat pikiran luas dan keadilan Dewa Pedang, dan sangat mengaguminya. Di saat yang sama, dia juga memahami bahwa ini adalah salah satu persona kepribadian Dewa Pedang. Mungkin banyak pemimpin pasukan akan lebih mengagumi dan memuja Dewa Pedang karena hal ini. Oleh karena itu, pada saat ini, Li Yuan mengusulkan untuk memberi penghormatan kepada Dewa Pedang, dan penguasa Fata Morgana segera berjaga. Dia tidak boleh berjanji pada Li Yuan untuk menyerahkannya kepada Dewa Pedang. Sebagian besar Dewa Pedang tidak akan melihat Li Yuan, dan mereka akan memiliki kesan buruk padanya. Oleh karena itu, penguasa matahari ilusi dengan sabar membujuk Li Yuan untuk menetap dan menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Setidaknya itu akan lebih adil dan tepat ketika tiga Patriark, Patriark, dan pemimpin kabinet lainnya tiba dan kita bertemu lagi. Jika tidak, Li Yuan akan memimpin pertemuan dengan Dewa Pedang. Jika tiga orang lainnya tidak membicarakannya, pasti ada jerawat di hati mereka. Mereka mungkin berspekulasi apakah Li Yuan berbicara dengan Dewa Pedang tentang kondisi dan manfaat yang dia minta. Zhongri menggunakan nada halus untuk mengatakan yang sebenarnya pada Li. Tapi Li Yuan adalah karakter yang kasar, tidak pandai menipu Chengfu. Dia tidak mendengarkan nasihat Tuhan, tetapi dia merasa sangat aneh. Dia bertanya kepada Tuhan, saya telah datang jauh-jauh ke surga. Apakah Anda ingin saya tinggal di sini dan melihat Dewa Pedang lagi dalam beberapa hari? Dewa Pedang jelas ada di gerbang gunung Anda. Saya bisa menakutinya dengan Auman, bukankah itu membuang-buang waktu. Terlebih lagi, kita semua sama. Kita hanya ingin mengikrarkan kesetiaan kepada Dewa Pedang secepatnya. Mau berdiskusi di mana syaratnya dan menanyakan manfaatnya apa? Siapa setia kepada para Dewa di daratan? Kata-kata Li Yuan menyangkal penguasa Fata Morgana dalam diam. Akhirnya, penguasa matahari yang termasyur tidak dapat menahan kekerasan dan kelemahan Li Yuan. Dia juga khawatir bahwa orang yang tidak memiliki urat akar akan lari ke gerbang gunung dan berteriak serta mengganggu Dewa Pedang. Dalam hal ini, tidak hanya Li Yuan yang akan mengalami nasib buruk, tetapi dia juga akan terlibat. Di bawah ketidakberdayaan, Patriark Matahari Ilusi hanya dapat menstabilkan Li Yuan, sehingga masalah ini tidak dapat gegabuh. Dia meminta Li Yuan untuk menunggu dengan sabar sebentar, dan dia pergi menemui Dewa Pedang sendiri untuk melihat apa yang dikatakan Dewa Pedang. Karena dia ingin membiarkan Dewa Pedang tidak mengikuti pendapat Tuhan, Li Yuan tidak berkata apa-apa. Dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan setuju untuk duduk di aula sambil minum teh dan menunggu. Penguasa Fata Morgana keluar dari aula dengan senyum masam di wajahnya dan pergi ke rumah Dewa Pedang untuk melaporkan situasinya. Ini bukanlah niat awalnya. Dia dipaksa melakukannya oleh Li Yuan. Dia siap ditegur atau dihukum oleh Dewa Pedang. 4.289 Meraj Mountain Gate Puncak yang sepi, rumah sederhana dan elegan. Enam tetua secara pribadi datang ke pintu Dewa Pedang dan istri Dewa Pedang. Ekspresi dan mata mereka sedikit gugup, dan postur tubuh mereka berhati-hati. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Dewa Pedang dan istrinya setelah tinggal di kamar selama beberapa hari. Tapi itu pasti tidak ada hubungannya dengan apa yang dipikirkan manusia, pikirnya. Para Dewa Pedang dan istrinya harus berlatih. Sekalipun mereka tidak berlatih, mereka kebanyakan berbicara tentang kitab suci dan tahu. Eh, ini bukan waktunya memikirkan hal itu. Kenam tetua itu duduk dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian mereka mengumpulkan keberanian mereka dan berseru, Tuan Dewa Pedang, pemimpin sekte kami ingin menemuimu sesuatu. Setelah berteriak, dia berdiri diam di luar pintu, menunggu jawaban dari Dewa Pedang. Meskipun demikian, Sang Patriar tidak mengatakan bahwa itu karena sesuatu sehingga dia datang kepada Dewa Pedang. Namun, dia mengamati tatapan Sang Patriar dan merasa bahwa mengganggu Dewa Pedang saat ini mungkin akan menyinggung Dewa Pedang dan istrinya. Namun, perintah Tuhan sulit untuk tidak dipatuhi. Bahkan jika Dewa Pedang marah dan memarahi, dia hanya bisa mengenalinya. Waktu singkat tiga tarikan nafas sama dengan tiga jam. Akhirnya, suara Dewa Pedang datang dari dalam ruangan. Itu tenang dan lembut, dan langsung membiarkan hati Kenam Tetua jatuh kembali ke perutnya. Biarkan dia menunggu di ruang kerja. Kenam Tetua sangat gembira, dan dengan cepat menjawab ya. Kemudian mereka berbalik dan melaporkan hasilnya kepada penguasa Fata Morgana. Penguasa Fata Morgana merasa lega mengetahui bahwa Dewa Pedang ingin bertemu dengannya. Meskipun, membiarkan Li Yuan mengunjungi Dewa Pedang, mungkin tidak bisa mendapatkan izin dari Dewa Pedang. Namun untuk saat ini, dia telah mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Dengan suasana hati yang gelisah namun penuh harap, penguasa matahari ilusi pergi ke ruang kerjanya dan menunggu. Setelah beberapa saat, Dewa Pedang berjubah putih dan mahkota Giok memasuki ruang kerja. Penguasa Fata Morgana dengan cepat bangkit untuk memberi hormat. Dewa Pedang melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu bersikap sopan, jadi dia duduk di kursi kekaisaran. Anda di sini untuk menemui Anda karena pemimpin empat kekuatan telah tiba. Jitiansing tidak menunda waktu, dan langsung menuju topik pembicaraan dan mengajukan pertanyaan. Penguasa Matahari yang termasyur segera membungku untuk memberi hormat, dan berkata, Yang mulia bijaksana, itulah masalahnya. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata, Yang paling dekat adalah kewarga negara Anli. Nama pemimpin klannya adalah Li Yuan, kan? Jika saya ingat dengan benar, karakter Li Yuan kasar dan terus terang. Apakah dia meminta Anda untuk datang dan melihat kursi ini secepat mungkin? Mendengar. Kata-kata Jitiansing, penguasa Fatamorgana mengaguminya di dalam hatinya. Dia segera menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuanku, ini masalahnya. Nali Yuan bukan hanya orang yang cerdas, tapi juga orang yang lugas dan tidak punya niat, namun dia memiliki watak yang baik. Tolong jangan salahkan dia. Penguasa Fatamorgana mengagumi kemampuan inferensial Dewa Pedang, tapi dia tidak yakin dengan sikap pihak lain, jadi dia menjelaskan beberapa kata untuk Li Yuan. Dengan cara ini, bahkan jika Dewa Pedang marah dan ingin menegur atau memarahi Li Yuan, dia harusnya sedikit lebih ringan. Tanpa diduga, Dewa Pedang tidak mengerutkan kening dan menunjukkan ketidaksenangan, lalu menegurnya, seperti yang telah diprediksi oleh penguasa Fatamorgana. Dewa Pedang baru saja mengangkat alisnya, mempertimbangkan sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, bawa dia ke meja ini. Jitiansing tampak tenang dan mengucapkan kalimat ini dengan tenang. Penguasa Fatamorgana tertegun di tempat, sedikit konyol, dan berpikir dia telah mendengar sesuatu yang salah. Dia tidak dapat mempercayainya. Bukan saja Dewa Pedang tidak marah, dia juga menyetujui permintaan Li Yuan. Ini tidak benar. Ketika Dewa Pedang menaklukkan Tanah Hautian dan Pulau Samsara, bukankah mereka semua bertemu banyak Tuhan pada saat yang sama? Mengetahui bahwa para leluhur, leluhur, dan penguasa kabinet dari tiga kekuatan lainnya akan tiba dalam beberapa hari ke depan, bagaimana dia bisa bertemu Li Yuan terlebih dahulu. Untuk sesaat, penguasa Fatamorgana tertegun dan kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa aturan yang ditemukan dalam rincian itu setelah mempelajari dengan cermat perbuatan Dewa Pedang tampaknya tidak berhasil. Gaya Dewa Pedang sangat tidak terduga. Pada saat ini, Jitian Sing melihat ilusi matahari, sang patriark tertegun, lalu mengangkat alisnya dan bertanya, apa masalahnya? Penguasa matahari termasyur kembali sadar dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tentu saja tidak masalah. Bawahanku hanya berbahagia untuk Li Yuan. Terima kasih banyak. Dengan kebijaksanaan Jitian Sing, bagaimana mungkin kita tidak melakukannya? Melihat perbedaan dari penguasa matahari. Dia langsung menebak pikiran sang guru. Dengan senyuman di mulutnya, dia bertanya, apakah kamu terkejut dan terkejut? Anda mengira saya tidak akan bertemu Li Yuan hari ini, tetapi akan menunggu sampai tiga patriark, patriark, dan pemimpin kabinet lainnya datang menemui mereka bersama. Sama seperti sebelumnya, kita telah menaklukkan Tanah Hautian dan Pulau Reinkarnasi, jadi tampaknya adil dan bertindak seperti ini. Pikiran Penguasa matahari termasyur benar-benar terpukul oleh Jitian Sing. Hal ini membuat penguasa Fata Morgana semakin terkejut. Di saat yang sama, dia juga agak malu dan hanya bisa tersenyum. Kebijaksanaanmu sedalam laut, aku sangat mengaguminya. Senyuman Jitian Sing masih tetap sama, lalu bertanya, apakah kamu tidak ingin memahami mengapa kursi ini mengubah peraturan sebelumnya dan ingin bertemu Li Yuan? Penguasa Fata Morgana memang memiliki keraguan ini, namun Dewa Pedang tidak mengatakannya. Dia tidak akan pernah bertanya dengan gegabuh, tapi akan merenungkannya secara pribadi. Karena Dewa Pedang berinisiatif untuk mengemukakannya, dia tidak dapat menyangkalnya. Dia berkata sambil tersenyum, bawahan saya bodoh. Tolong beri saya nasihat. Jitian Sing menahan senyumnya dan berkata, sebelum kita tiba di surga, benua ini penuh dengan ketakutan dan bahaya. Raja Surga telah membuat persiapan psikologis, dan bahkan memanggil semua pasukan untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, sebelum Komandan Perang Angin Selatan menyerang tanah pemberkatan Fata Morgana perang itu, kursiku langsung muncul, tidak menyembunyikan jejak. Karena, meskipun kursi ini menyembunyikan jejak juga tidak ada gunanya. Selama Sekte Fata Morgana aman dan sehat, dan Komandan Pertempuran Angin Selatan dan 10 ribu pasukan terbunuh, Raja Langit dan Bumi pasti akan menjadi orang yang melakukan perlawanan. Bukan hanya dia, tetapi juga yang kuat dan berkuasa di seluruh langit dan bumi bisa menebaknya. Penguasa Fata Morgana mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan terus mendengarkan. Jitian Sing terus menjelaskan, karena kursi ini muncul secara terbuka dan terbuka, Raja Dewa Surga pasti sangat cemas dan khawatir. Hanya ada dua pilihan di depannya. Yang pertama adalah menyerang surga dengan sekuat tenaga, dan mencoba untuk membunuh kursi ini sebelum kita mengumpulkan pasukan kita. Atau diam, terus memperkuat pertahanan dan kewaspadaan, menunggu pertempuran terakhir yang menentukan. Namun kematian komandan pertempuran angin selatan dan sepuluh ribu pasukan membuat Raja Surga kehilangan banyak uang dan kehilangan muka. Dengan wataknya, dia pasti tidak akan menelan amarahnya. Dia harus menemukan cara untuk membalas dan menarik kembali permainan untuk menghidupkan kembali prestisinya. Dia tidak berani serang sekte matahari ajaib dan bertarunglah dengan kami. Menurutmu siapa yang akan dia serang? Mendengar ini, penguasa Fata Morgana tertegun sejenak, lalu tubuhnya terkejut dan matanya membelalak. Li, Fengsun, Yang Wangzong dan Si Fangge, Raja Surga akan menyerang empat kekuatan mereka. Yang mulia bijaksana, saya mengerti. 4.290 Penguasa Fata Morgana adalah orang bijak. Jitiansing menyebutkan sedikit, dia segera memahami alasannya. Oleh karena itu, Tuhan menebak tindakan Raja Surga selanjutnya dengan kebijaksanaannya yang tak tertandingi. Anda berspekulasi bahwa keempat kekuatan berada dalam bahaya, sehingga mereka tidak lagi berpegang pada konvensi atau membuang waktu. Hari ini, Anda akan bertemu Li Yuan. Setelah warga negara Li mengambil sumpah setia, Anda akan membiarkan Li Yuan pergi dan kembali ke warga negara Li sesegera mungkin untuk mencegah serangan diam-diam Raja Surga. Saya tidak tahu apakah bawahan saya benar menebaknya. Lord of Meraj tidak hanya pintar, tetapi juga menarik kesimpulan dari satu contoh dan memikirkan masalah yang lebih dalam. Jitiansing menunjukkan senyum puas dan mengangguk sedikit, ya, tebakan Anda benar. Namun, ini semua hanyalah dugaan kami. Saat ini, belum ada kabar pasti bahwa Raja Surga mengirimkan pasukan untuk menyerang empat kekuatan. Terlebih lagi, ini kursi harus menunggu Klan Hou Fengsun, Yang Wang Zhong dan Master Sifang Ge di sini, jadi saya tidak bisa pergi untuk saat ini. Kalau tidak, saya tidak keberatan jika saya melakukannya sendiri untuk menyelesaikan pasukan yang dikirim oleh Raja Surgawi. Penguasa Matahari termasyur sangat terkejut. Dia benar-benar dari lubuk hatinya. Dia terpesona dan menyembah Dewa Pedang. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan tulus, Terima kasih atas nasihatmu, aku telah diajar. Jitiansing bersandar di kursi kekaisaran, memandang keluar jendela dengan mata yang dalam, dan berkata dengan suara tenang, orang biasa berpikir bahwa faktor terakhir yang menentukan menang atau kalahnya kursi ini dan Raja Surga terletak pada nomornya. Pasukan dan jumlah yang kuat. Atau, itu tergantung pada kekuatan dan sarana kita. Sebenarnya, ini tidak salah, tetapi tidak semuanya benar. Kursi ini dan kontes ruang angkasa Raja Dewa Langit, sebenarnya yang dibandingkan adalah pemerintah kota dan pikiran. Siapapun yang dapat menebak niat pihak lain dan rencana tindakan pihak lain dapat menangkap peluang terlebih dahulu. Namun kekuatan dan sarana magis kita hanya dapat menghalangi Raja Surgawi untuk mengambil risiko. Penguasa Fata Morgana mendengarkan dengan cermat dan menunjukkan a-ekspresi bijaksana. Dari perkataan Dewa Pedang, dia mendapat pemahaman baru. Dalam kesadarannya, Dewa Pedang tidak ada bandingannya, kuat dan unggul, dan tidak akan pernah menyianyiakan kata-kata. Hari ini, Dewa Pedang bersedia mengatakan banyak hal kepadanya sendirian, yang tidak diragukan lagi menunjukkan rasa hormat dan harapannya. Lord Meraj memiliki firasat bahwa Dewa Pedang sengaja mengolahnya agar dia bisa mengambil alih kekuatan besar di masa depan dan dengan kuat mengendalikan langit dan bumi. Di saat yang sama, dia merasa bangga dan stres. Untungnya, Jitiansing mengatakan semua yang harus dikatakan, dan tanpa berbicara panjang lebar, dia membiarkan penguasa Fata Morgana mundur. Penguasa Fata Morgana pergi dengan gembira dan gembira untuk memberitahu Li Yuan kabar baik. Jitiansing duduk di ruang kerjanya, dengan tenang membaca buku dan buku kuno. Setelah menunggu sekitar seperempat jam, suara penguasa Matahari ilusi terdengar dari pintu ruang kerja. Laporkan kepada Dewa Pedang, Li Yuan, pemimpin Sukuli. Faktanya, hanya butuh seratus waktu istirahat dari aula resepsi kekediaman Jitiansing. Alasan mengapa butuh seperempat jam untuk tiba pasti karena apa penguasa Matahari ilusi memberitahu Li Yuan. Jitiansing meletakkan gulungan kuno di tangannya dan berkata dengan tenang dan anggun, semua masuk. Jika dia hanya mengatakan, masuk, penguasa Matahari ilusi tidak akan memasuki ruang kerja. Tapi biarkan Li Yuan pergi sendiri untuk menemui Dewa Pedang. Tapi Jitiansing berkata bahwa semuanya sudah masuk, jadi dia secara alami memimpin Li Yuan untuk masuk bersama. Li Yuan dengan penuh kerinduan dan kekaguman, orang pertama yang memasuki ruang kerja. Dia melakukannya tidak berani melihat dan mengamati penampilan Dewa Pedang, jadi dia membungkuk dan membuat upacara besar. Nadanya penuh hormat dan berkata, bawahan Li Yuan, tolong temui Dewa Pedang. Nah, Menteri Setia lainnya yang memiliki memutuskan untuk setia kepada Dewa Pedang. Sebelum sumpah setia diucapkan, dia sudah menganggap dirinya sebagai Menteri. Tuhan mengikutinya ke ruang kerja, menutup pintu tanpa suara, dan berdiri di samping tanpa menyelah. Jitiansing memandang Li Yuan dan berkata sambil tersenyum, Li Yuan, ini bukan pertama kalinya kamu dan saya bertemu. Mengapa kamu begitu terkendali? Memang benar bahwa ketika Dewa Pedang mengembara ke dunia Dewa seribu tahun yang lalu, dia melakukan perjalanan ke lima benua, memunjungi banyak Dong Tianfudi dan klan kuno, dan belajar dari Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya. Kebangsaan Li tidak terkecuali, Jitiansing bertahan dalam kewarga negaraan Li selama sepuluh hari dan mengalahkan dua talenta berbakat berkebangsaan Li. Tentu saja, dia telah bertemu dan berurusan dengan Li Yuan. Bahkan Li Yuan, yang memiliki temperamen panas dan tidak terlalu senang ketika kedua belah pihak membuat masalah pada saat itu, hampir menekan Dewa Pedang itu sendiri. Belakangan, beberapa tetua menghentikannya dan membujuknya untuk menetap. Justru karena alasan inilah Li Yuan bertekad untuk setia kepada Dewa Pedang. Di saat yang sama, ketika dia ingin bertemu dengan Dewa Pedang, dia merasa sangat tidak nyaman dan bersalah. Sekarang Jitiansing telah mengungkap hubungan ini, dan Li Yuan tidak lagi menyembunyikannya. Dia saling memandang sambil tersenyum malu. Setelah melihat penampilan Jitiansing, dia menemukan bahwa Dewa Pedang lebih muda dari sebelumnya, dan penampilan serta temperamennya sedikit berubah. Tentu saja, dia telah mendengar tentang legenda Dewa Pedang yang bangkit dari kematian dan kembali ke puncak, dan dia tidak akan terkejut. Melihat wajah Dewa Pedang yang tersenyum, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan berkata dengan lebih malu, Tuan Dewa Pedang, bawahanku ceroboh dan impulsif. Aku hampir menyinggung perasaanmu saat itu. Tolong jangan ingat penjahatnya, dan maafkan saya atas tindakan saya yang tidak disengaja. Li Yuan membuka mulutnya, sangat jelas wataknya. Berbeda dari kecanggihan dan ketenangan penguasa Fata Morgana, dia jelas merupakan orang yang sederhana, terus terang, dan kasar. Ji Tian Xing, tentu saja, tidak akan membantahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil terkekeh, Tian Jiao Junjilah yang mengunjungi rumah kami dan menantang ke warga negara An Li. Dua talenta besar kebangsaan Li dikalahkan oleh pedang ini. Masuk akal jika Anda ingin menjadi pemimpin dari negara tersebut. Klandan ingin menjadi pemimpin bagi para murid. Untungnya, para tetua berkebangsaan Li lebih masuk akal, dan saya tidak membenci orang Li, jadi saya menghentikan Anda. Singkatnya, tidak perlu menyebutkan peristiwa tahun itu, dan saya tidak akan mempedulikan mereka. Jika orang yang berpikiran kompleks mungkin tidak mempercayai kata-kata Ji Tian Xing, dia juga akan bereaksi dengan hati-hati. Tapi pikiran Li Yuan sederhana, dia segera menarik nafas, dan dengan cepat tersenyum dan memberi hormat, terima kasih. Melihat reaksinya, Ji Tian Xing berpikir dalam hatinya bahwa barang-barang sembrono itu sama dengan barang-barang di tahun-tahun itu. Walaupun mereka bodoh, mereka tidak menjengkelkan. Agar tidak membuang waktu, Ji Tian Xing tidak bernostalgia dengan Li Yuan, dan langsung mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepadanya. Aturannya, kamu tahu, kamu bisa mulai. Melihat batu giok itu tergelincir, mata Li Yuan menjadi cerah, dan dia berkata sambil tersenyum, bawahanku telah berlari ratusan juta mil dan datang ke sini dengan tergesa-gesa, hanya untuk ini. Jika kamu menyelesaikan prosesnya lebih awal, kamu akan merasa tenang. Dengan itu, dia mengikuti isi slip giok dan mulai mengambil sumpah surga. Setengah jam kemudian, sumpah penyerahan selesai, dan sumpah mulai berlaku, dan penglihatan yang biasa tentang langit dan bumi muncul kembali. Ji Tian Xing menyimpan slip giok itu dan berkata kepada Li Yuan yang merasa lega, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, kembalilah ke rumahmu dan bersiap untuk pertempuran. Ah, Li Yuan langsung bodoh.